Iya, dan kalau kita lihat kali ini, Kufra, Nathalie, tidak akan kita lihat lagi. Padahal aku pengen banget loh lihat Nathalie. Kenapa? Tahu pengen lihat aja yang kerjakan orang. Oh, keren cantik. Eh, dia cantik sih, ngasih kelas. Dan untuk kali ini, Ling. Oh, dia masih Popol. Your team is panning. Emang ya, Popol menjadi salah satu. Ini lebih respect band sih. Iya, respect band terhadap Popol. Dan yang dengan adanya Popol tadi, memang sebenarnya Popolnya gak usah kelihatan dah, Kupanya aja. Hah? Kupanya doang yang kelihatan tadi, Popolnya memang di belakang. Popolnya ngumpet di rumput, Kupanya ada. Berdoa aja. Jadi ngedecoy juga ya, ngedistraction ke arah Chow-nya tadi ya. Makanya aku bilang kan, dengan hero pick yang dibuat sama EVOS SG di era on pertama tadi, itu buat tim Boss Kurs, mau nangkap siapa coba? Fokus ke Esmeralda, Ling-nya meraja rela. Oke. Mau nangkap, mau dibagi dua, ngambil Esmeralda sama Ling-nya, Kupanya menggigi gitu di era belakang. Dan kali ini dia menggunakan Esmeralda di first pick-nya. Sedangkan untuk dari tim EVOS SG, mereka berkesempatan untuk mendapatkan satu buah Ling. Masih ada Parsa juga, terbuka dengan sangat bebas. Ada Chow, Jauhet, banyak banget. Dan hero-hero lainnya. Kalau menurut aku pribadi, dia sepertinya bakal main ke arah Uranus sama Ling lah. Uranus, Ling. Oh, Selena, iya aku sampe lupa. Sangkin, sangkin udah lama gak jadi perdebatan, Selena-nya itu aku sampe lupa loh ada aja Selena untuk kali ini. Tapi Ling-nya masih terbuka lebar kali ini, Ji. Ling dan siapa lagi? Ling, tapi masalahnya Esmeralda-nya kali ini bakal melawan Uranus. Uranus adalah salah satu, apa, Esmeralda salah satu natural counter dari Uranus ya kan? Iya. Untuk menghabiskan armor-armor lucu dari Uranus. Absorb-nya apa itu? Iya, ditambah lagi kajak terbuka sangat bebas. Iya sih, kajak boleh. Kalau menurut aku kajak. Kajak high loss. Kajak high loss oke. Kajak high loss, ditambah lagi berarti EVOS SG harus punya... Valir, pakai Valir. Valir, Cloud-nya gitu ya. Valir itu buat ini, lawan ini-nya tapi lawan Esmeralda-nya tuh bisa. Lawan kajak bisa. Kajak bisa, lawan high loss bisa. Kajak kalau menurut aku, protein is banning. Dia harus nge-ban, Kak. Oke, Ling-nya bakal dibuang kali ini. Karena mungkin udah kebaca kali ya, ini kombonya Ling sama Esmeralda tuh udah kayak... Udah jadi satu paket buat ternyata sekarang. Yes, udah kayak paket hemat, panas. Tapi, Enjelanya masih kebuka. Oh, Enjelanya bakal dibuang kali ini sama Timboskur. Nah kalau misalnya... Singapura EVOS. Tadi aku bilang kalau misalnya gak Valir, itu coba deh pakai Parsa. Ya, kalau gak Valir, pokoknya satu support lagi kan menurutkuji. Satu support damage, tapi... Oke, kalau gak Parsa Valir. Tapi kayaknya mereka gak ngambil itu lagi. Kayaknya sih ya. Mereka udah pakai soul sebagai... Eh, udah ada Pixielena soul-nya. Mereka jadi lebih mengandalkan karat yang depannya nih. Kayaknya nih ya, satu offliner lagi sama satu... Oh, Valir. Oh, kan Valir ternyata. Yonah sih. Wah, ini Valir, bro. EVOS SG sih. SMA-nya gak bisa ngapa-ngapain. Kalau udah ada Valir, kalau udah ada Valir. Ke Singapura sih, kalau menurut aku mereka... Mereka? Mereka udah kayak... Mereka mau main apa dulu nih, tergantung? Mereka mau main apa? Mereka mau main... Assassin atau mau main Massman? Nah, kalau saya Timboskur sekarang kayak bingung gitu karena link-nya udah di-ban. Kalau misalnya menurut aku, main Bruno aja. Kagura lagi kan? Oh, dia main Harith Hyper, oke boleh. Harith Hyper, susah sih kalau menurut aku. Gak usah pakai Kagura, pakai Leomort. Sulit lho, soalnya ada Selena kan? Harith. Sampingnya pakai Leomort. 14 is picking. Aku ya, dia mau main Hyper Harith, boleh. Sampingnya kasih Leomort. Kalau... Atau gak tamus? Aku, kalau aku lebih ke arah Leomort ya. Wah, Rafaela. Mereka kasih mau Rafaela ternyata. Kenapa aku pilih Leomort? Punya dealer damage gede, lihat musuhnya empuk-empuk kan? Iya. Empuk-empuk, dia di... Mincer belakangnya gampang lagi. Iya, that's why kayak aku bilang, biarin Harithnya bakal... Mau gocek-gocek kan Valirnya bakal fokus. Di kajahnya juga bakal fokus karak lautnya. Iya, Leomortnya ngebuka aja. Dibuka, pssss. Nah, dipanggil kudanya, dia bakal tumbangin yang daerah-daerah belakang. Tapi kalau pakai Kagura, agak sedikit berat. Kenapa? Balik lagi, ini yang farming kan gak cuma satu orang. Iya. Banyak. Dan jadi, menurut aku pribadi, agak kurang efektif kalau misalnya dia tadi menggunakan Kagura. Lebih baik Leomort. Do know why. Mungkin mereka masih percaya sama... Mungkin mereka mau main kombo kali. Iya, zona nyaman lah seperti biasa lah. Kagura... Kagura ini yang overturn. Esmeya masuk pakai Falling Starmon. Iya. Terus, habis itu langsung dilibas sama yang lain. Ya udah, ya udah. Tampak lama-lama kita langsung saja masuk ke dalam di game yang kedua. Apakah prediksinya dari Cimomo yang menang untuk saat ini tim Boss Karotem, tim EVOS SG? Iya. Kalau menurut aku sih, aku masih percaya sama EVOS SG sih. Oke, kita bakal melihat. Apakah prediksi dari seorang Momoshan Junior bakal benar. Dan langsung saja kita masuk ke dalam in-game. Di arah Midland masih ada Potato dan juga Cipung lah. Seperti tadi, dua support. Bedanya sekarang dia udah menggunakan Valir. Kalau sebelumnya dia gunain Popol. Dan para pemain dari tim Boss Kur mencoba untuk mengganggu pergerakan untuk rusuh ke arah Blue Buff. Dan berhasil diamankan oleh seorang Leaks. Leaks? Leaks. Leaks. Ya bukan danau. Itu Leaks ya. Tolong, bahasa Inggris belajar dong gimana sih lah. Masa ada Fireball kali ini. Ternyata seorang Scout. Scout bakal dibakar. Kali ini bakal beneran jadi minyak sapi bukan minyak ikan lagi. Dan ternyata masih ada pergerakan dari Synchro Vision. Dan dimiliki lah seorang Harith. Harith. Tapi ternyata dari tim EVOS SG. Mereka gak berhasil untuk mendapatkan satu. Dan payungnya gak mau ditarik lagi sama Kagura-nya ya. Masih mau mencicil ke arah GPL tadi. Dan kali ini dari tim EVOS mulai bergarak mengambil Little Wanderer. Yang sekarang memang kalau menurut aku ya metanya kayak udah clear minion. Ngambil buff. Eh sorry. Yang ambil buff terus baru nge-clearing ini. Little Wanderer. Little Wanderer. Kalau aku. Tergantung main di level mana. Kenapa? Eh. Main Dimitri Krecer. Dan ternyata ada. Abis lorobrasi berapakan satu. Tapi masyarakat Pokemon Blazing 2 di arah belakang. Berapakan satu legs. Harus down kali ini. Walaupun udah dibuka zaman Forsythe. Tapi tidak terlalu efektif untuk menahan damage yang dimiliki oleh tim EVOS SG. Iya bahkan dan Sakuranya ya hampir saja kali ini. Bakal coba untuk mundur terlebih dahulu. Potato masih mau lebih ternyata. Ayon sudah mulai masuk kali ini. Sudah melakukan abis soul trap disitu. Harus berhati-hati. Dari tim Boskur. Sudah mulai banyak trap yang dilepaskan oleh Selena kali ini. Tapi ternyata di soul. Gak bakal dikasih pulang Sakuranya. Masih mau lebih dari seorang soul kali ini. Tapi ternyata tidak bisa. Wah soulnya ada insecure. Kalau aku jadi soul itu mati emang aku tuh. Jangan. Kok punya insecure? Iya tapi kan dia melihat pergerakan temen-temennya gak terlalu deket sama dia. Yes bener banget luar biasa sekali. Tapi di arah bottom line Pokemon one by one situation kali ini Bakal coba dibantu adanya Potato. Eh Potato kami. Halo my friend. Dan Pokemon Sakuratul maut kali ini. Wah lasit masih bisa ditanda ternyata. Tipis banget. Tipis banget. Tidak bisa terlalu lama. Sedangkan di arah top line langsung flicker ke arah belakang. Dan langsung saja mengejar Zara King. Gak akan dikasih pulang squadnya. Bakal coba untuk di haras habis-habisan soul sendirian kali ini. Tapi kita lihat di arah depannya Hari ternyata masih mencoba untuk mengincar sisi lain kali ini. Dan malah kerugian untuk tim EVOS SG di arah top line mereka kehilangan tiga playernya. Tiga player dari EVOS SG hilang. Kepecah sih tadi timnya. Kepecah. Fightnya sorry tim fightnya maksudnya. Iya makanya. Bersatu kita teguh bercerai kita balik lagi. Sedangkan itu Potato berada di mid lane bersama dengan Ji Pungla. Bakal bener-bener mengganggu pergerakan dari para pemain tim boss score. Dan ini sedikit replay. Dimana walaupun squad tumbang Ji Pungla harus down. Dan ternyata squad lebih kuat karena ada yang revitalize disana. Dan soul jiwanya harus hilang. Jiwanya harus ditukarkan satu untuk satu ya. Yes. Betul bukan sembarang betul sih Mo. Kaiser Jin bakal lihat kali ini pergerakannya. Dia udah berada di arah bottom lane. Dia masih mau coba untuk memaksa untuk mendapatkan satu buah turret di arah bottom lane. Tapi ternyata Uranusnya makin liar dari seorang soul. Scott udah di garis depan. Goal respect went udah dibuka kali ini menuju ke arah seorang Valir. Tapi langsung ada sharing turret. Ji Pungla belum mengeluarkan fireballnya tapi di arah belakang sana. Tiba-tiba berhasil menambahkan satu buah Valir. JPL down. Sakura down. Naruto mara untuk kali ini tentunya karena Sakura ditumbangkan. Pertunggahan satu untuk satu di area bawah tadi. Bisa dibilang memang tim fight nya terjadi terus menerus ya. Tapi permasalahannya dari Force SG mereka berfokus juga di sisi lain untuk mendapatkan objektif turret. Bener banget. Sedangkan di era mid kalau kita lihat di sini lag nya mungkin siap untuk 1v1 atau mungkin siap untuk tim fight nya. Tapi permasalahannya mereka kurang bermain objektif sih sayangnya. Betul. Ketika mereka kayak didapatkan tiga di atas itu harusnya mereka coba bisa untuk mendapatkan turret di atas juga sih. Iya tapi setidaknya mereka walaupun mendapatkan turret dari Force SG di sini. Lihat Ghostbusters udah dibuka. Oh glory Ghostbusters udah dibuka lagi. Lex bakal belum membuka salah satu dorang Force ya. Didorang sih ring-turan. Masih ada seri toret. Dan zaman pas sudah di pop-up kali ini. Oh lagi yang diambil. Oh lagi yang diambil. Oh my God. Tertem. Kenapa jadi Lord. Masih mau lebih dari seorang Lex dan ternyata Cloud dari seorang Pokemon ternyata. Oh my God. Dimasukin ke Pokemon Mall. Oh my God. Dan soal kalian yang sedar dan wipe out. Didapatkan oleh tim Bossgur. Apa yang terjadi Oji? Yang terjadi lagi. Tadi ketika momen di mana ternyata berhasil dicolong sama Harith. Enggak cross control dari Ying yang Overton. Dari zaman Force. Ditambah glow-train. Coba kita lihat nih ya. Glorious Pathway. Sat. Didorong sih ring-turan. Ini zaman Force Ying yang Overton. Langsung free hit. Tuh. 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 Tidak keliatan kan di mana halirnya. Iya Harithnya selalu di tangan. Harithnya di mana coba tuh. Dan petir bukan sebarang petir dari seorang kajak. Ngebuat semuanya menjadi lebih indah Cimo kali ini. Dan wipe out. Satu momentum saja yang membuat Evos SG kali ini. Ternyata wipe out dengan cukup cakepat ya kalau kita lihat tadi sebenarnya. Yes. Bisa dibilang ini adalah wipe out pertama dari tim Evos SG. Dan ternyata. Tarik ulur. Dan execute. Execute is real kali ini. The power of execute. Dan berhasil terkena abis alraw dari seorang kajanya. Kajak mencoba menarik malah dia yang ditarik dari kenyataan. Harus done di arah mid lane. Sedangkan para pemain dari tim boss score di arah top lane. Mencoba untuk mendapatkan turret pertamanya dari tim Evos SG. Iya membuat Harith langsung pulang recall ke arah base kali ini. Misalkan ini inhibitor saja di arah mid kali ini. Dan bahkan di arah bawah juga harus pecah turretnya. Dari tim boss score. Betul bukan sembarang betul. Dan mereka bakal objektif menuju ke arah turret yang kedua. Athena Shield terdibuat dan juga clock of destiny dari seorang Ion. Yang bukan mall Ion disini bakal coba untuk membantu di arah bottom lane. Pokemon standby on position. JPL bakal coba ngebakar jadi iga bakar kali ini. Sedangkan para pemain dari tim boss score lainnya belum membantu. Dan tidak terjadi teamfight ternyata di arah bottom lane. Iya ternyata garis pathway mulai dibuka kali ini. Bakal mengejar dan didorong si ring turan kali ini. Kaiser Jin mulai masuk dengan flying star mode. Tapi kita lihat ternyata dari GPL mereka dia hanya mendorong mundur saja. Memberikan stack fireball aja. Hanya memberikan damage-damage kecil saja. Tapi soul ternyata melihat ada pergerakan dari seorang kaja di arah atas. Gak akan terlalu diharas habis-habisan. Para pemain dari tim EVOS SG bakal menjaga pergerakan dari tim boss score. Mereka berhasil mendapatkan satu, dua, tuan itu. Pokemonnya liat sih. Habis alrohnya almost is never enough. Tapi ternyata ada adi. Oh ditarik Ivan Judgment. Terdapat seorang Selena. Selena down. Langsung coba dipaksa. JPL dan kawan-kawan tidak berani dive in untuk kali ini. Para pemain dari tim boss score mendapatkan keuntungan kehilangan satu dari tim EVOS SG. Tapi minionnya udah mulai masuk. Bakal coba untuk mengarah ke arah objektif mereka yang kedua di arah atas. Tapi soulnya liat zaman force sudah mulai dibuka. Tapi dari tim boss score mereka memilih untuk mundur saja. Sedangkan di area bawah Esmeraldanya asik. Bersenandung. Bersenandung Ria. Dan retribution Israel kali ini berhasil didamankan oleh seorang Pokemon. Scottie motion dari minyak ikan jadi minyak sapi kali ini tentunya. Para pemain dari tim EVOS SG hampir almas mendapatkan satu poin. Tapi Esmeralda sedikit offside. Bakal coba dikejar. Mau kemana kau? Gak boleh pulang. Maunya digoyang. Tapi ada soul di depan sana tidak berhasil mendapatkan apapun tentunya Cimo. Oke. Smeralda. Iya Uji betul. Ini Smeralda. Smeralda. Smeralda ya. Smeralda di atas Zaraki. Masih mencoba untuk mendapatkan vision. Itu kajianya yang skin itu emang serem banget sih. Entah kenapa. Starlight kan? Iya. Oke aku tuh merasa. Eh epic atau starlight itu? Epic kayaknya Ji. Enggak epic tuh yang ini. Epic tuh yang warna hitam. Yang piramid ya. Iya sepenuh banget. Hei habis alorannya terkena. Habis alorannya terkena. Harit yang dituju. Tapi ternyata liat dibalikin keadaannya. Aion masih punya flicker untuk balik ke arah belakang. Tapi di sisi lain ternyata Pokemon mengincar ke arah belakang disitu. Blazing duetnya berhasil mendapatkan dua. Dia sebelah sini mendapatkan dua. Lades. Tapi Lades kali ini mau coba dipaksa. That soul is coming. Execute is real. Lihat Pokemonnya free banget. Dan Scott sepertinya langsung jadi minyak sapi di arah bottom lane. Oh apakah akan dibalas wipe out kali ini. Tapi ternyata tidak. Mereka putuskan untuk fokus. Fokus dulu. Objektif dulu. Tapi ini harusnya mereka dapetin inviter dulu. Abis itu mereka baru lord. Dari banding mereka harus lord dulu. Mereka dapat bakal double keuntungan. Karena. Kenapa? Karena Lexnya belum hidup. Setidaknya Kagura gak bakal bisa defense terlalu kuat. Untuk melawan Pokemon dan kawan-kawan. Jadi harusnya bisa dapetin dua objektif. Kalau menurut aku pribadi ya. In my humble opinion. Asik. Susah ya kasar favoritnya. Nah retribution is real. Dan mereka langsung balik lagi. Menuju ke posnya masing-masing. Soul udah punya tambahan item untuk kali ini. Brute Force sudah didapatkan. Endless Battle sudah didapatkan oleh Pokemon. Makin lebih kuat lagi damage dari seorang Pokemon Zemo. Dan Soul ternyata. Bakal coba untuk mengganggu pergerakan. Di arah blue buff yang dimiliki oleh tim Boskur. Disambit satu buah fireball. Langsung pulang kajanya. Langsung pulang apa-apa kan ya. Karena Bapak Lorde terhormat. Sudah melenggang bebas di arah mid late. Dan Soul. Kali ini bakal mencoba untuk mendapatkan. Satu buah point one. By one situation. Legs bakal coba membantu. Tapi tidak berhasil. Tidak ada kontak fisik lebih. Sedangkan di arah mid lane. Lihat Bapak Lorde sudah membawa kapak kali ini. Bakal coba maju. Langsung saja ada Zaraki di sana. Kalau Zaraki. Harus mengambil satu orang yang benar. Dengan adanya defense judgment yang dia miliki. Betul banget. Dan kali ini mulai dibuka gairus pathway-nya. Mengarah ke arah base. Tapi kali ini kita lihat zone-nya. Masih berani. Ini pelan depan. Mencoba untuk mempertahankan. Tapi skotnya masih hilang. Legsnya. Oh my God. Low banget. Zaman Force gak akan bisa membantu dia. Karena kita lihat Pokemon-nya. Oh. Harus ditukarkan satu. Dua bahkan untuk dua. Oh. Ruki banget. Kali ini menyisahkan tiga. Tapi kita lihat JBL bakal berfokus untuk mendapatkan objektif di arah bawah. Kali ini Super Mian. Sudah mulai masuk ke arah tengah. Tapi kita lihat Zaraki masih mencoba untuk bertahan. Men-defense base dari tim Boskur. Yes. Ini sedikit kerugian yang luar biasa. Bisa dibilang kenapa. Karena kalau misalnya tadi Pokemon gak down. Iya mungkin. Ini bisa di-end. Ini bisa di-end. Iya sebenar banget. Dia udah dapet item yang cukup banyak. 10 ribu. 10 ribu net worth. Sedangkan. Golden Staff. Haritnya baru 6 ribu Cimo. Endless Battle. Demon Hunter Sword. Yes. Dan bahkan udah ada. Traptor. Traptor macet. Bener banget. Padahal ya hari ini udah dapetin Feeder of Heaven. Iya. Kan perbedaannya 4 ribu goldnya. Iya sih. Dan untuk seorang Valir aku sih prefer ke arah glowing. Cuma kan ini memang dia. Niatnya untuk melakukan slow motion terhadap musuh jalan. Kita lihat Zaraki tuh. Lihat burungnya sayapnya langsung pelan. Oh dia gak ada divan judgment berarti ya. Iya. Terkena satu buah. Lele dari seorang Sakura. Tapi Sakura tidak bisa berhasil kabur. Tidak berhasil kabur. Tidak berhasil ditarik. Lele Aion. Lele. Iya tapi Sakura nya gak berhasil digaruk. Oh gak bisa digaruk. Cuma terkena saja ya. Iya. Terkena saja. Lihat nih Zaraki nya. Masih coba untuk mencicil dengan ring of order nya. Eits. Tapi enggak. Dan para pemain dari tim EVOS SG. Mereka mengandangi permainan dari tim Boskur. Mereka gak mau ngasih kesempatan. Dan ada satu Lele lagi. Itu kalau Lex yang kena. Beda cerita. Fokus sekarang ini Bitter. Ini Bitter bakal didapatkan. Cukup gampang ya. Oh my god. Falling Starmon berhasil mendapatkan satu apapun. Tidak sama sekali ternyata. Meanwhile dari tim Boskur harus kehilangan turret. Di arah top lane, mid lane dan juga di arah top lane. Menisahkan base saja dari tim Boskur. Kali ini bener-bener dikandangin pergerakannya. Bakal coba dibatasin sama EVOS SG. Mereka gak akan membiarkan mereka keluar sedikitpun. Kecuali dari EVOS mereka akan menunggu Lord nya akan muncul dalam waktu 50 detik lagi. Betul banget. Lihat. JPL bakal coba memaksa kali ini dipaksa karena Zararki. Ternyata Kaiser Jean. Dia dengan tenang melakukan clearing mini dengan cepat. Ini berandai-andai kalau satu orang kena. Ini bakal bisa kelar. Dan berarti secara tidak langsung EVOS SG mengandalkan Lele dari seorang Ion. Apakah Ion mampu melakukan satu buah tugas yang cukup berat sebelum Bapak Lord yang terhormat muncul Cimo. Karena kalau misalnya gak bisa lebih baik mereka mundur dan mereka balik ke arah Lord. Fokus terhadap Lord biar ngepush di arah 3 lane bersama dengan super minion nya. Mereka bisa aja sih nunggu Lord yang kedua. Karena kayaknya dari EVOS juga mereka gak mau terlalu mengambil resiko. Tapi mulai ditarik kali ini. JPL sudah mulai hilang. Basing duit mulai keluar dari Pokemon. Tapi ternyata lihat masih ada winter tankian dari seorang Sakura. Tapi kita lihat Zool nya berada di arah atas. Mencoba untuk mendistract. Berusaha untuk memecahkan team fight nya. Tapi kita lihat Sakura mulai datang dengan ini yang overturn. Tapi sayangnya harus down kali ini. Episal Arrow tidak mengenai siapa-siapa. Hanya bertukarkan satu untuk satu Lord. Sudah mulai muncul Lord yang kedua. Harusnya Lord dulu sih. Harusnya Lord dulu. Mereka udah hilang satu jadi gak mungkin ngepush lagi sih. Iya mereka harus Lord dulu ketika mereka sudah mendapatkan Lord. Karena tiga kawannya di depan lihat. Bener-bener menahan pergerakan dari tim Bosskur. Jangan sampai lepas. Bener banget. Dan lihat tuh Zool nya bener-bener cut langsung minion nya dari arah base. Dan Lord Bass dilemankan oleh Cloud tanpa adanya kontes dari tim Bosskur. Karena tim Bosskur tidak bisa menuju ke arah Lord. Kenapa? Keluar pakkarnya gak bisa Ji. Iya bener-bener ditahan abis oleh pertahanan dari tim Evos Ace. Jika bisa dikocek dan item yang dimiliki oleh seorang Lord sudah full. Dan seorang Harith bakal mau ke arah. Winter Turn Keon. Winter Turn Keon itu. Oke. Kita lihat ya nanti jadi Winter atau gak ya. Aku Winter. Keburunya jadi gak ya? Iya keburunya apa gak itu juga. JPL nya udah ngamanin Winter Turn Keon juga kali ini. JPL udah Winter Turn Keon. Bapak Lord. Terhormat udah masuk kali ini. Glorious Pathway udah dibuka. Menuju ke arah mana. Langsung ke arah Pokemon. Tapi ternyata tidak bisa. Langsung hilang di Telan Bubi. Dan lihat. Selenanya mengabung di sana. Lihat si. Dua kebelas pilihan. Rompai ke tim Bosskur. Kehilangan. Dua pemainnya dan mana tiga kali ini. Menuju dibalikan keadaannya. Pokemon Down. Pokemon Down. Masih bertahan kali ini. Dan bahkan langsung mengarah ke arah base. Dari tim Bosskur. EVOS Legend. EVOS SG. Berhasil mendapatkan kemenangan. Dua poin penuh atas tim Bosskur. Gersar en competen min Ranада sebe遊覚am itu. whosepatid kab Anne kub in Switzerland. Dua poin penuh atasWhatİngга.